Hai tangan gua kepedesan lidah gua kepedesan sekarang makannya kepedesan gara-gara maruk sama sambal dan aku nggak sanggup akhirnya tempe sama nasi aja Hai goodmorning jadi hari ini gua mau nge-vlog tentang keseharian gua kalau di rumah rambut berantakan banget ya jadi hari ini itu gue planningnya itu buat siapin makanan yang udah nggak habis jadi kayak granola ini terus bikin roti juga terus gue pengen bikin sambal karena kemarin Ria itu baru beliin gue cabe dan bawang dan ini tuh stok gue udah mulai menipis jadinya gua mau buat dan ditaruh di kulkas jadi ini lumayan agak lama bertahan tak lama maksudnya terus saya ya tapi enggak diulak karena panas ya temannya ya udah dan ini gue lagi buat roti roti gandum ini tuh sehat dan ini tuh kesukaannya Indy juga gua juga suka terus ini granola ini ala rumah-rumahan dan ini tuh sering banget gua buat terus stok udah habis jadinya buat deh nah ini tuh gampang banget resepnya ini tuh ada di YouTube gue kalian tinggal cari aja terus ini tadi gua barusan abis nyuci terus beres-beresin cabe ini cabe yang udah agak jelek gua terus ini buat bikin sambal kalau ini buat stok di kulkas karena stok sambal cabe gua tuh udah abis gitu terus jangan lupa pakaiin sarung tangan biar enggak ke cabe MN gue lagi buat roti roti gandum ini tuh sehat dan ini tuh kesukaannya Indy juga gua juga suka terus ini granola ini ala rumah-rumahan dan ini tuh sering banget gua buat terus stok udah habis jadinya buat deh nah ini tuh gampang banget resepnya itu ada di YouTube gue kalian tinggal cari aja terus ini tadi tadi gua barusan habis nyuci terus beres-beresin cabe ini cabe yang udah agak jelek gua terus ini buat bikin sambal kalau ini buat stok di kulkas karena stok sambal cabe gua tuh udah abis gitu terus jangan lupa pakaiin sarung tangan biar enggak ke cabe MN ini rotinya itu udah gua apa sih namanya udah juga gua bentuk gua giling kayak gini biar bentuknya itu rapi nah sekarang tinggal di diamin lagi selama 30 menit biar ngembang baru dimasukin oven nah sekarang karena tadi gua abis tepon-teponen sama temen gue ini tadi gue sambil goreng si siapa sih namanya si cabainya terus sekarang gua pakai hand blender itu tuh sama ada ada bawangnya juga gitu terus ke pakaian blender kayak gini di mix semuanya ini tuh banyak banget pasti cabainya aduh nah gua pakai kecamata biar kalau apa sih namanya ciprat-cipratan kayak gitu ini tuh nggak kena mata karena perih banget kan ya boi kalau kena cabe M aduh ini tuh bersin-bersin kasihan tetangga gue enggak ke desa nyangat banget ini asli jadi cabainya kan ada segini nah gue mau jadiin dua yang satu mau pakai interaksi yang satu enggak gitu nah ini keterasi-terasi adc gitu nah ini tuh banyak banget pasti kayak udah mau jualan ini sumpah baunya Oh nyenangat banget Oh tuh udah pedas banget sumpah ini karena ini tuh banyakan cabainya dibandingin bawang bawangnya kan ini gua tambahin bawang putih bawang merah gitu jadinya Aduh Aduh sumpah nggak kuat eh ini gue ngegorengnya itu sampai benar-benar matang biar tahan lama karena kalau misalkan languk-languk kayak gitu itu nggak tahan lama kan dia kan jadi benar-benar matang bisa tahan sebulanan lebih lah ini gue bikinnya kebanyakan karena gua belinya itu beli cabainya itu dipasang gara-gara air yaitu kan kepasang udah gitu ini beli cuman sepuluh hitam doang Hai dapatnya banyak banget plastik wuf nah ini akhirnya jadinya 5 toples ini tuh bawang jadinya dapatnya cuman segini nyari satu terus ini ini terasi ada dua tuh terus yang lain ada tiga tuh bawangnya Nah sekarang gua mau matang-matang ini tempe sambil makannya pakai nasi lagi bikin nasi Aduh lapar sekali Hai nah dibumbuinnya cuman pakai rohiko sama ini apa namanya bawang putih bubuk gitu aja biar ada rasanya kan ini bawang putih kalau yang bubuk ini itu bakalan keras kalau kelamaan di taruh gitu jadinya begini gua pakainya itu kebanyakan buat tempe jarang pakai buat yang lain untuk peduli korek-korek dulu terus tinggal dikasih air matang deh sedikit aja mudah deh kayak gini aja jadi deh buat sih tempe tuh terus jangan lupa tempenya itu dikasih garis-garis gini biar nyerap kalau begini mau motor yang lain nah ini gua gorengnya pakai air fryer biar apa irit minyak bukan irit minyak juga sih tapi emang lebih simple aja ini lebih gampang aja kalau pakai ini yang pakai air fryer langsung gitu kotor banget ini gara-gara tadi sih terus ini sisanya sekarang tinggal taruhin kulkas deh buat makan nanti tuh kalau udah diendepin kayak gini tuh jauh lebih berasa tempenya dibandingin baru dimasukin gitu deh jadi lebih nyerap aja nah ini jadi deh jadi ini tuh ada tiga jenis sambal ini tuh yang sambal bawang terus ini sambal terasi terus ini sambal teri jadi sambal teri ini udah udah dari minggu lalu gua buat gitu terus ya udah deh terus kalian makan gua kebanyakan sampel ini di rumah gue bingung habisinnya bisa sampai tahun depan kali ya Nah ini ini emang tempenya itu agak pucat tapi rasanya enak nggak jauh beda sama pas digoreng gitu kalau kalian mau hidup lebih sehat ya pakai air fryer buat ngurang-ngurangin minyak gitu tapi rasanya juga nggak jauh beda kok kayak di ini yang di mana digoreng gitu ini sekarang gua pengen cobain pakai bawang kalau yang bawang ini kayaknya lebih enakan pakai buat telur telur baladuk gitu terus sekarang sambal ini sambal terasinya Hai gue suka sambal terasinya apa sih namanya ada rasa manis-manis karena tadi gue tambahin pakai gula irah sedikit nah ini sekarang di bagian sini itu gua kayak berasa cabe yang tangan gua sih nggak cabe tapi daerah sininya karena tadi pas nyuci piring gue lupa pakai cloth gitu terus tadi pas lagi motong-motongin cabai lagi bersih cabai itu tangan gua akan pakai sarong tangan jadi nggak begitu cabai sekarang ini cabai yang panas gitu kalau cabai biasanya dipakai ngapain apanya biar dapat hilang dan ini tuh panas banget tapi lapar Hai sekarang sambal terasi gua suka banget eh bukan terasi sambal terinya gua lebih suka sambal teri dibandingin sambal yang gua ini tapi karena udah yang datang kesini ya stok habis jadinya buat sendiri udah nikmat banget makan nasi pakai sampai sambal doang jadi nih kamera kamera depan jadinya kelihatannya itu gua makan pakai sebelah kanan padahal mah eh pakai sebelah kiri sebelah kiri padahal mah sebelah kanan gue makan sekarang di ruang kamu depan TV karena laki gue lagi pergi nge-gym guenya makan mungguin dia kemaleman sekarang itu jam berapa sih udah jam jam malam eh bukan malam jam 7-8-8-8-8-8 mana ada eh yaudah cukup sekian vlog hari ini thank you for watching jangan lupa di like comment dan subscribe bye 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 bye